selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya terutama di birthday dragon teman-teman juga sering kan komen-komen soal birthday dragon tanya-tanya ini itu segala macem jadi awal mulanya tuh gara-gara berapa hari yang lalu muncul kenangan di facebook jadi satu tahun yang lalu kalau gak salah ya kalau gak salah satu tahun yang lalu subscriber itu masih 6.000 atau 7.000 gitu apa apa dua tahun yang lalu ya aku lupa deh jadi muncul kenangan di facebook kan sering ada kayak gitu kalau kita share ini kenangan kita berapa tahunnya satu tahun atau dua tahun yang lalu aku lupa terus aku mikirin bahwa perjalanan kita ini sudah panjang banget perjalanan kita ini sudah panjang banget bahas soal birthday dragon reptile terus entertain kita bercanda-canda kesana kesini kesana kesini kadang kita collab sama temen-temen sama galuh sama youtuber-youtuber temen-temen animal lainnya itu juga saya udah bersyukur banget bisa sampai di titik sekarang ini intinya pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banget buat temen-temen yang sudah support channel saya sampai sekarang tuh berapa ya Jun sampai sekarang sekarang tuh subscribernya di video ini dibikin ya 11.784 oh yang nanti lagi 12.000 iya ya memang perjalanannya cukup cukup naik turun ya naik turun ya temen-temen apalagi saya juga sempat jarang banget bikin video tapi tetap aja banyak-banyak temen-temen yang masih support gitu loh nah pertama-tama saya mau ucapin terima kasih terus ada beberapa hal yang mau saya bahas mengenai youtube mengenai youtube terutama youtube saya ya jadi saya mau minta tolong minta tolong saya mau bantu kalian dengan permasalahan-permasalahan kalian seputar berdragan atau reptil atau iguana dan lain-lainnya lah pokoknya saya mau bantu kalian tapi tolong tolong banget tolong banget bantu saya dulu nah bantunya kayak apa nih nah gini temen-temen jadi saya menjadikan youtube ini sebagai kegiatan saya di waktu senggang ya kan hobi lah hobi itu kan yang dilakukan waktu senggang jadi waktu senggang itu kadang-kadang ada kadang-kadang susah ya Jun iya susah ya kan jadi saya minta tolong ke temen-temen untuk yang pertama bersabar ya ini bersabar kalau kita ngobrol-ngobrol terutama di youtube ya di youtube kalian komen kadang saya agak suka kelak balesnya gitu kalian ada pertanyaan saya suka kelak balesnya kalian DM di instagram saya telat 2 jam atau 1 jam atau 3 jam biasanya saya fast respon tapi kadang-kadang kayak seperti itu karena ya kesibukan jadi saya minta maaf mau minta maaf dulu untuk yang pertama yang kedua saya mau minta tolong ke temen-temen jadi gini Jun yang gini mah sebenarnya saya tidak minta dikasih ini ya Jun saya enggak saya tidak ini tidak harus sih cuman ini mempermudah saya dan mempermudah kalian juga nantinya jadi buat temen-temen yang sering komen di youtube ya enggak ada video baru nih kalian kasih pertanyaan atau kalian komen di video-video lama aku rata-rata saya bales gitu rata-rata saya bales hampir-hampir semuanya saya bales gitu tapi saya minta tolong nih ketika kalian komen ketika kalian komen kalian mau menanyakan sesuatu atau ada masalah yang kalian sedang alami nih contoh ya contoh ya bang atau kok berjalan-rata saya kok enggak mau makan ya nah kalau kalian komen seperti itu itu banyak sih banyak Jun berjalan-rata saya kok mau makan ya kok terus berjalan-rata saya kok merem terus ya kok berjalan-rata saya kok makannya sedikit ya kok nah ini kalian boleh pertanyaan seperti itu cuman kalian bakal bikin saya menanyakan balik tentang treatment kalian gitu jadi kalau kalian mau menanyakan sesuatu saya seneng banget I'd love to answer all your questions jadi saya seneng banget bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai reptiles atau berjalan-perjalan tapi bantu saya dulu bantu saya dulu kasih tau ke saya treatment kalian kayak gimana gitu jadi contoh nih ya contoh kok berjalan-perjalan saya kok enggak mau makan ya kok nah kalian harus jelasin nih contoh ya ini contoh ya kok saya baru beli berjalan-perjalan baru datang kemarin hari ini belum mau makan contohnya gitu nah kandangnya seperti ini kok suhu sudah stabil ini-ini segala macem kalian kasih kasih rincian tentang treatment kalian dulu jadi saya bisa berpikir apanya nih yang kurang kalau kalian tanya kok berjalan-perjalan saya kok mau makan ya nah saya tanya balik ke kalian nanti pasti di bawah komen ya nah kandangnya seperti apa rutin jemur enggak pakai kalsium enggak suhunya berapa itu pasti saya tanyakan balik gitu loh yang mana tidak efektif gitu karena apa kalau yang tanya satu enggak apa-apa teman-teman tapi satu setiap hari itu mungkin ada sekitar 15 15 orang yang menanyakan hal-hal yang itu-itu saja sih sebenarnya hal-hal yang itu-itu saja tapi mungkin mereka keskip enggak tonton video saya sebelumnya atau video saya tentang berjalan-jalan yang lagi bahas itu jadi mereka tanyakan pertanyaannya itu cuman pertanyaan tanpa ada detail treatment jadi saya harus tanya balik ke kalian kalian treatmentnya seperti apa ya kan rutin jemur enggak kok berjalan-jalan saya enggak mau makan kamu kasih makan apa terus size-nya berapa kan kita enggak tahu berjalan-jalan ini baby atau dewasa atau remaja jadi kan kita aku harus tanya balik ke kalian gitu loh saya minta tolong nih minta tolong banget kalian kalau misalnya kalian tanya di comment atau di instagram ya di DM saya please banget dibantu rincian treatmentnya paham ya jim bosnya jadi kita lebih cepat lebih efektif komunikasinya conversation-nya kalau kalian punya masalah saya tahu itu pasti urgent banget misalnya gini nih kita punya brother dragon-nya kita punya brother dragon nih dia males banget makannya atau dia kok kakinya geter-geter ya kok gitu jadi dia enggak mau makan gini-gini kita kan sebagai pemilik kan takut nih Jun iya bro dragon-nya kenapa ya misalnya kalian eh cari di youtube nongolnya video saya misalnya cari di youtube nongolnya video saya kadang nanya disitu saya minta tolong banget di kasih tahu lah dari penya dulu seperti apa jadi saya bisa menganalisa oh kamu kandangnya enggak pakai lampu bos misalnya gitu kandangnya mau pakai lampu jadi matanya merupi terus gitu atau misalnya oh kamu enggak pakai hasil atau kamu kurang jemur jadi kita tahu gitu kita tahu yang mana yang harus diperbaiki karena gini ini khususnya brother dragon-nya iguana juga bisa gak masalah kalian mau tanya apa aja gak masalah cuma aku ambil contoh brother dragon kalau misalnya kalian ada sesuatu yang lihat brother dragon saya kok aneh ya gitu atau dia gak mau makan terutama gak mau makan banyak itu berarti kalau brother dragon kalian gak mau makan itu ada sesuatu yang kurang dia itu butuh apa gitu loh cuma dia yang bisa ngomong kalau bisa ngomongin tanyain ya Jun iya nah apa lu gak mau makan ya kan off-roadnya sakit kek atau makanannya gak enak atau kurang panas atau apa gitu jadi kalau brother dragon terutama yang mau makan itu pasti ada sesuatu yang kalian treatmentnya kurang nih nah untuk mengetahui treatment apa yang kurang kalian jelaskin dulu ke saya gitu teman-teman jadi saya mau bantu kalian tapi bantu saya dulu gitu saya gak peduli nih ini perlu digarisbawahi ya karena ada saya gak mau sebut orang ya banyak sih harusnya banyak banyak youtuber youtuber atau mungkin seller ya ya gak semua tapi ada gitu gak semua tapi ada yang misalnya youtuber nih tanya soal berjudagin atau tanya soal di guana ke si youtuber itu cuman dia belinya di siapa bos kenapa tanya ke saya gitu loh misalnya dia youtuber seller juga misalnya tanya sama yang anda beli disana gitu loh tanya sama orang yang anda beli jangan tanya ke sellernya jangan tanya ke saya gitu kalau saya sebenarnya lebih ke ke barang sih kalian mau beli gimana aja gak perlu harga harus beli di saya mau beli gimana saja boleh tanya boleh pasti saya jawab gitu loh cuman bantu saya seperti itu gitu jadi sama-sama enak sama-sama enak endingnya juga gak ribet gitu gak ribet karena teman-teman tahu saya juga kerja kerja kantorannya sampai jumat terus satu minggu juga banyak banget keperluannya kadang-kadang jadi konten tuh kadang-kadang tertunda tertunda cuman saya masih di youtube saya masih di youtube kalian dm pasti saya jawab itu instagram saya ada disini youtube saya juga ada disitu kalian bisa komen di video manapun kan keluar notifikasinya jadi keluar jadi gak usah takut gitu loh dan mengenai brother dragon atau iguana kalian bisa nonton videonya tuh udah banyak banget teman-teman banyak banget video tentang brother dragon tips lah atau mengatasi ini mengatasi itu kalian bisa cek semua di youtube saya tuh banyak banget kalian bisa liatin satu persatu mungkin ya video pas awal-awal saya nge-youtube mungkin 3 tahun yang lalu gitu ya ya mungkin tidak sebaik sekarang secara visual dan audionya ya kan mungkin dulu masih pakai equipment atau gadget yang apa adanya sekarang sudah upgrade gitu cuman kalian masih bisa tanyakan disitu dan saya masih bisa jawab gitu ya itu aja sih Jun saya mau jelasin itu aja Jun ini udah berapa menit Jun udah 11 menit waduh tadi ya JIN-nya 10 menit ya Jun iya saya pilih sama Jun Jun jam 10 konten sebentar 10 menit aja habis itu kita mabar PUBG 10 menit aja 10 menit oke itu aja teman-teman thank you banget sudah support channelku semoga kedepannya bisa terus komunikasi yang baik dengan kalian bisa lanjut ya mungkin saya suka sih kalian bisa ngobrol-ngobrol sama kalian kadang kita bisa bercandaan di DM saya orangnya gak kaku kok gak kaku gak kaku jadi kalau kalian bisa bercandaan saya juga oke-oke aja gitu loh gak harus sepaneng pertanyaan jawab pertanyaan jawab itu ya enggak gitu aja dari saya thank you banget teman-teman jangan lupa untuk like cara subscribe video ini jangan lupa untuk support terus semoga bisa tahun 2023 berapa Jun targetnya Jun 100 lah 100 apa dulu 100 ribu 100 ribu subscriber ya kita amin ini Jun terting oke thank you banget teman-teman saya terhadap diambil diri sampai ketemu di video selanjutnya bye thank you selamat menikmati